Jalanannya gelombang banget, parah. Kameranya geter-geter, aduh-aduh. Oke, semoga aja udah pas. Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue disini. Dan di video kali ini, gue lagi mau muter-muter aja sendirian. Ini di hari Sabtu pagi, cuacanya sekarang udah sedikit. Bukan udah sedikit sih, emang udah mendung dari tadi. Kayaknya tadi pagi juga sempet gerimis. Minggu-minggu ini lagi hujan terus, tapi semoga aja hari ini jangan hujan dulu karena lagi mau riding. Oke, jadi nanti sih gue bakal ketemu anak-anak di Sensi. Jadi ada Abi, Abi H2. Abi udah selesai kuliah di Australia, jadi dia udah stay lagi di Indo, kita bisa riding bareng lagi. Terus nanti ada siapa lagi ya? Ada Albert, terus nggak tau ada siapa lagi. Nanti kita lihat aja. Sekarang gue mau muter-muter dulu sendiri, gue mau menikmati udara Sabtu pagi hari. Enak banget nih kalau pagi-pagi gini, jalan sendiri itu masih kosong dan udaranya dingin. Wah, bensin udah abis. Muter dulu ponok indah, nanti baru isi bensin lah. Aduh, kayaknya udah lama banget ya nggak nge-vlog gue. Dari kemarin tuh udah bener-bener jarang banget. Motovlogging, lebih sering ke apa ya, dari kemarin tuh lebih sering ke unboxing, terus bahasena, terus apalagi ya, ke USA video terakhir gue, dan sekarang gue mau motovlogging lagi, jadi kemarin kalau nggak salah deh, gue lagi gabut, terus gue nonton-nonton video-video gue yang lama, kayaknya kangen banget, motovlogging lagi, jadi di Sabtu pagi ini gue langsung cabut sendirian. Mau nge-vlog lagi nih, udah kangen. Kita kemana ya hari ini enaknya, gue mau jalan-jalan dulu nih sendiri. Ini se-bensin dulu, terus mau ke rumah Prilia iseng. Wah, udah rame sekarang, jam segini di sini. Dulu muter-muter jam segini, di sini masih sepi. Ini jam 7 loh, baru jam 7, tapi di lurusan Pondok Indah ini udah rame. Oke, kita masuk underpass lagi. Suara motor gue nggak tau kenapa lagi, enak banget nih kayaknya, kayak gede gitu suaranya. Oke, oke, kita masuk lagi. Woy, siap, 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 di salib. Honda, Honda lagi. Apa sih itu namanya? Iya, Honda Beat. Gile, 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 gile. Siap, di salib, mantap, mantap. Aduh, kita isi bensin dulu lah. Wah, siap, masuk jalur busway. Emang jagoan lah. Mantap, pintar sekali. Jalur V-Power. Oke. Eh, shoot. Aduh. 100 ribu ya? 100? 100 V-Power. Gile, 200. Keluar-keluar dong, muntah. Oke, kita lanjut lagi, lanjut lagi. Paling anak-anak belum pada nyampe. Masih siangan lagi, pasti. Ini baru jam 7, masih pada moror. Standar. Sip. Gile, kok suara motor gue lah kayak lagi gede gitu ya hari ini. Kayaknya dari kemarin gue bawa nggak segede ini suaranya. Oh iya, jadi kemarin yang gue ke puncak bareng anak-anak, tadinya itu udah niatannya udah mau nge-vlog. Cuma kayaknya suasananya kurang kondusif dan lagi gelap juga, kayaknya kurang enak ditonton. Jadi itu gue berangkat jam berapa ya? Berangkat jam 1 pagi kalau nggak salah. Berangkat jam 1 atau jam 2. Terus baliknya juga masih gelap. Balik-balik jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Kita ngeri kena macet, jadi kita balik buru-buru. Jadi kayaknya kurang enak aja kalau buat dibikin vlog. Terus juga pas ke puncak kemarin tuh kayaknya rame banget, padahal kita jalan jam 1. Kirain kosong gitu ya kan, tapi jalan enak rame banget ternyata. Diluar ekspektasi. Udah lama nggak ke puncak apa mungkin sekarang udah makin rame ya? Dulu sih jam-jam segitu masih sepi, tapi sekarang rame banget, parah. Oke, nanti gue sambung lagi setelah ketemu Prili ya. Dadah! Oke, udah selesai ketemu Prili. Sekarang kita mau lanjut lagi. Gue mau ke Senayan, mau muter-muter aja dulu. Pasti anak-anak belum pada sampe. Kebiasaan. Ah, lewat kiri aja lah. Aduh! Celananya nggak stretch ini, nggak enak banget. Astaga. Untung udaranya masih dingin. Enak jadinya muter-muter. Kalau udah panas, adah! Kacau. Akhir-akhir ini lagi panas banget karena lagi musim hujan, panasnya malah lebih parah dibanding musim panas. Panasnya tuh terik banget, kacau. By the way, sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya, gue, eh nggak tau sih lebih kayaknya. Gue baru ganti ban. Ganti ban... Apa tuh? Diablo Rosso 3. Pirelli. Karena yang sebelumnya itu gue pake apa sih? Kayaknya masih pake bawaannya. Masih pake ban bawaan dari ZX-10-nya. Dan itu udah botak banget. Seperti kalian yang udah liat di Instagram gue, setiap gue ngepost foto ZX, pasti kalian banyak banget yang komen, Bang, ban-nya udah botak gitu ya kan. Selama ini gue diemin aja karena ah yaudahlah ban doang gitu ya kan. Tapi lama-lama kerasa juga nggak enaknya. Akhirnya gue ganti juga mau nggak mau. Dan alhasil setelah diganti, ini ternyata emang beda banget. Rasanya jadi enak banget. Jalanannya kayaknya rada-rada licin deh. Habis hujan kayaknya malem. Enak banget, parah. Kalau jalanan kosong, jalan sendiri. Wah, surga dunia. Udah lama nggak kayak gini, sumpah. Udah lama gue nggak jalan sendiri gini pagi-pagi. Enak banget. Enak banget. Eits. Eits, eits. Mantap, kita muter ke PAUN dulu lah. Gabut, muter-muter. Mumpung masih adem. Masih kosong, ya kan? Oke. Alright. Kita tunggu saja di Sensi. Kayaknya sih udah pada OTW. Kayaknya. Masih kosong, gila. Gue jadi yang pertama hari ini parkir di sini. Kita turun dulu. Nunggu yang lain. Sampai pada dateng. Tadi sini aja dululah. Oke. Oke, kita lanjut jalan lagi. Udah kumpul semua nih. Hari ini ada Aksel. Ada Jojo. Abi, Adit, Sigar, sama Mas Fadel. Dan kita sekarang mau sarapan. Udah jam 9. Satu setengah jam di sini. Nunggu-nungguin. Kita mau makan soto yang di sebelah RNG. Nggak tahu sih udah buka apa belum. Kita lihat saja nanti. Tapi kita mau muter dulu nih ke SCBD. Wah, kok suaranya kayak pecah kasar gitu. Mas Fadel naik Kawasaki ZX-6R. Terus di depan ada Sigar. Sigar masih sama seperti dulu. Masih pakai Ducati Monster 795. Itu di depan lagi ada Adit. Adit udah ganti motor. Yang tadinya pakai Z800. Sekarang ganti motor kayak gue, ZX-10. Terus ada Abi. Abi masih pakai H2-nya. Sama Jojo. Naik TL. Aksel naik CBR 1000 tuh paling depan. Ayo, maju. Ayo, maju. Iya, 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 iya. Angkat terus. Kita masuk SCBD dulu. Semoganya terowongannya nggak ditutup. Biasanya suka ditutup nih. Iya loh, iya loh, iya loh. Coba kita lihat apakah terowongannya ditutup. Iya, oke dibuka. Wah, mantap. Mantap, 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 mantap. Tetap keluar dari SCBD, langsung menuju ke Kemang. Laut Anita Sari. Oke. Baik. Terima kasih telah menonton Oke lanjut lagi Hilang di belakang Kita mau lanjut Kita tunggu di showroom Ducati aja Karena kayaknya mereka gak lau sini Yang lain menghilang tinggal bertiga doang Sama Axel sama Juju Oke kita ke kiri Gak usah parkir lah Kita tunggu aja di depannya Oke dihubungin Gak ada yang ini gak ada yang respon Jadi kita langsung aja kesana Karena ini udah deket kita langsung ketemuan disana aja Nah itu dia Ketemu lagi disini Setelah menghilang ketemu lagi disini Pas banget gila pas banget jalan Ada lagi dia Nah itu dia di depan Oke akhirnya Kita sampai juga Waduh Markir di R&J aja lah Nah yuk lo Akhirnya Sip kita mau makan dulu Oke guys jadi tadi kita habis dari R&J Terus nongkrong dulu sebentar ke RC Baru buka disitu Di daerah Kemang juga jadi deket tadi Dan sekarang kita mau pulang Karena cuaca udah kayak gini udah serem banget Jadi oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Thank you guys Goodbye Bye-bye